Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Yang membuat seller merengking 4 yang paling rendah kenikmatan fisik yang paling tinggi Kesucian, religius Dasarnya apa? Yang pertama durasinya Semakin tahan lama nilai itu berarti levelnya semakin tinggi Jadi misalnya nikmatnya makan enak Itu durasinya beda dengan nikmatmu misalnya Kamu habis sakit sehat Lebih lama senengmu bahagiamu saat sehat Dibandingkan bahagiamu makan enak Dibandingkan bahagiamu merasa dekat dengan Tuhan misalnya Jadi durasinya Semakin panjang durasinya Berarti semakin tinggi levelnya Maka nilai-nilai religius diposisikan paling tinggi Karena durasinya panjang Lebih lama apalagi kalau kamu ngitungnya sampai akhirat Wah tambah panjang lagi Jadi kebahagiaan Atau nilai penting sesuatu Sejauh mana dia berlaku Ini jadi ukuran Sehingga paling rendah kesenangan fisik Paling tinggi Kesenangan religius Tapi kok saya belum merasakan Kesenangan religius ya Berarti kamu belum memposisikan agama Di nilai tertinggi hidupmu Kalau di hadisnya itu kan Orang itu Di level mencintai Allah dan Rasulnya Akan merasakan manisnya iman Manisnya iman itu durasinya lebih panjang Dibandingkan manisnya permen Dibandingkan Pokoknya manisnya apalah yang selain itu Maka yang durasinya lebih lama Posisinya lebih tinggi Itulah mengapa dia merankingnya seperti itu Yang kedua Yang lebih bisa dibagi-bagi Rankingnya lebih rendah Yang lebih sulit dibagi Rankingnya lebih tinggi Jadi Makanan Dengan barang seni Barang seni itu kan mungkin nilai-nilai kejiwaan Itu ya lebih gampang dibagi makanan Makanan satu pering lebih mudah dibagi-bagi pada orang lain Tapi nikmatnya kamu nonton barang seni Itu ya sulit membaginya Hanya kamu Wah indah sekali ya lukisan saya Terus temenmu Dimana sih indahnya Tak bagi ya ini loh Nggak bisa Jadi Kalau makanan bisa Enak sekali makanannya Coba kamu cicimi bisa Lebih mudah dibagi Lebih menunjukkan level rendah Lebih material biasanya Lebih abstrak kan lebih sulit dibagi Biasanya levelnya lebih tinggi Kenikmatan yang abstrak itu kan jauh lebih tinggi nilainya Kadang-kadang lebih indah membayangkan daripada ketemu langsung Kamu coba pengalaman itu Tiap hari kamu bayang-bayangkan Kapan ketemu yuk Keuangan banget aku begitu ketemu Ya Allah Cuma gini aja kok aku bisa sekangen itu ya kemarin Nggak cocok dengan bayanganku Nah kenapa sekarang ketemu fisiknya Kenikmatan abstrak jauh lebih tinggi nilainya Maka yang bisa dibagi-bagi lebih rendah Jadi kalau kecintaanmu nilainya adalah nilai fisik materi itu lebih rendah Durasinya lebih pendek Jadi kalau kalian Kenapa kok kamu cinta padanya misalnya Karena Cantik itu kan fisik Ya kamu tunggu saja Kalau kamu nggak bergerak dari situ Durasinya nggak akan lama Karena begitu dasarmu cantik Nggak usah nunggu satu minggu dua minggu Besok mungkin ada yang lebih cantik lagi Itu fisik Durasinya pendek Tapi kalau kamu Suka dengan kualitas yang lebih tinggi dari itu Lebih panjang durasinya Karena dia setia pak Karena Tipe saya pak indah Atau apa Itu lebih panjang durasinya Oke baik Jadi yang kedua dasarnya adalah Karena bisa Yang mudah dibagi level rendah Yang lebih sulit dibagi level tinggi Yang ketiga Yang lebih tidak tergantung Dengan yang lain Itu lebih tinggi Yang banyak ketergantungan dengan yang lain Ya itu lebih rendah Nikmatnya makan Tadi kan tergantung Misalnya kamu sehat apa nggak Cocok dengan seleramu apa nggak Moodmu sedang baik apa nggak Ini nikmatnya makan Tapi Nikmatnya Kedekatanmu dengan Tuhan Itu mungkin Nggak banyak butuh apa-apa Nggak banyak butuh Ketergantungan Atau syarat apapun Jadi Ketergantungan pada sesuatu Yang lain Selain nilai tadi Semakin menunjukkan Rendahnya level Misalnya tadi Kecantikan Itu kan ya tergantung Persepsimu Tergantung moodmu Tergantung Filter HPnya juga Tergantung Itu Iya Sekarang nggak ada orang jelek ya Kalau di HP Semuanya pakai filter Itu namanya Ketergantungan Kamu kok nggak takut Ketahuan Thomas Nggak apa-apa Kalau nanti Konkretnya Aslinya Ya saya pakai masker Saja Aslinya Dipoto Oke Pokoknya kamu tergantung Di luar nilai itu Masih tergantung Hal-hal lain Berarti nilainya rendah Kalau nggak tergantung Apa-apa Berarti lebih tinggi Terus Yang keempat Hasilnya Kepuasan yang diperoleh Seperti tadi Ini mungkin mudahnya Intensitasnya Jadi Menemukan ilmu Itu Nikmat Makan juga nikmat Dekat dengan Allah Juga nikmat Tapi Intensitasnya Beda Bahagianya Beda Yang lebih Mendalam Itu nilainya Lebih tinggi Ini Rumus Keempat Kenapa Seller Meranking Nilai Semacam itu Yang kelima Relativitasnya Semakin nilai itu Relatif Semakin rendah Semakin Mutlat Semakin Tinggi Makan itu Nikmatnya Relatif Tergantung Banyak hal lain Ini Menu Kesenanganmu Tapi saya sedang Sakit gigi Nah itu kan Tergantung juga Banyak hal Tapi Nikmatnya Kedekatanmu Dengan Allah Seperti Tadi Contohnya Yang spiritual Itu Lebih Mutlak Tidak Sementara Jadi Tidak Relatif Dalam Situasi Apapun Kamu Bisa Merasakan Nikmatnya Bahkan Dalam Kondisi Sakit Rasanya Lebih Dekat Ini Namanya Lebih Mutlak Enaknya Bisa Segala Situasi Tapi Kalau Ini Enaknya Situasi Tertentu Saja Ini Berarti Relatif Jadi Kalau Masih Bisa Ya Bisa Enggak Itu Relatif Punya Pasangan Ganteng Enak Enggak Ya Bisa Ya Bisa Enggak Berarti Relatif Jadi Tapi Dekat Dengan Allah Enak Enggak Iya Pak Itu Lebih Pasti Jarang Ada Kondisi Orang Dekat Dengan Allah Terus Menyesal Menyesal Saya Pak Ngapain Saya Enggak Ada Jadi Tapi Kalau Punya Pasangan Cakep Banyak Orang Ngesel Pak Saya Cari Yang Cakep Coba Kemarin Saya Biasa Biasa Enggak Stres Saya Kayak Gini Misalnya Ada Yang Begitu Tapi Yang Dekat Dengan Allah Jarang Ada Yang Menyesal Berarti Apa Lebih Mutlat Berarti Ranking Lebih Tinggi Inilah Lima Kriteria Yang Dipakai Oleh Settler Untuk Meranking Membuat Hierarki Empat Tadi Baik Kita lanjutkan Ya Nah Seller Juga Mengkritik Pandangan Pandangan Tentang Nilai Yang Sifatnya Relatif Historis Atau Skeptis Kan Sekarang Banyak Laku Pandangan Pandangan Relatifis Historis Relatif Itu Berarti Nilai Itu Berhubungan Dengan Banyak Hal Selain Nilai Itu Sendiri Dia Punya Banyak Ketergantungan Khususnya Tergantung Wadah Manusia Jadi Kalau ada Orang Relatifis Kata Seller Relatif Itu Menganggap Nilai Itu Berhubungan Dengan Manusia Relatif Orangnya Seperti Apa Bernilai Orangnya Berbeda Jadi Tidak Bernilai Kata Seller Ya Seperti Tadi Berarti Kebaikan Itu Sesuatu Yang Tidak Baik Sebelum Ada Manusia Padahal Tidak Begitu Ada Manusia Atau Tidak Dia Tetap Baik Bukan Berarti Begitu Disetujui Atau Digunakan Manusia Baru Jadi Baik Jadi Tidak Relatif Tidak Cocok Jadi Nilai Itu Tidak Tergantung Pada Manusia Atau Pada Kehidupan Nilai Dia Mandiri Ada Baik Ya Baik Buruk Ya Buruk Nah Yang Kedua Pandangan Historisisme Historisisme Itu Menganggap Nilai Itu Produk Sejarah Saja Jadi Bikinan Manusia Jadi Kalau Pas Orang Lagi Seneng Moodnya Enak Ya Dinilai Baik Kalau Pas Lagi Buruk Dinilai Buruk Ini Jawabannya Adalah Orang Berpandangan Historisisme Itu Tidak Bisa Membedakan Antara Nilai Dan Penilai Tadi Ya Penilai Itu Historis Tapi Nilainya Mutlak Baik Baik Tetap Baik Bahwa Karena Kondisi Tertentu Kamu Menganggap Yang Baik Itu Tidak Terlalu Baik Itu Kan Kamu Sebagai Penilai Nilainya Sendiri Tetap Jadi Nilai Itu Absolut Dia Bahwa Untuk Situasimu Tidak Cocok Itu Lain Perkara Kamu Kan Penilai Bukan Nilai Itu Sendiri Kemudian Yang Ketiga Banyak Orang Juga Skeptis Skeptis Itu Orang Yang Ragu Tidak Yakin Terhadap Nilai Atau Pentingnya Nilai Tertentu Nah Biasanya Kata Seller Orang Skeptis Ini Lahir Dari Kecewaan Moral Jadi Dia Inginnya Begini Tapi Dicegat Oleh Nilai Yang Begitu Akhirnya Dia Terus Skeptis Jadi Inginnya Saya Bebas Tapi Kok Terus Dicegat Oleh Nilai Nilai Religius Yang Tidak Boleh Begini Tidak Boleh Begitu Akhirnya Dia Kecewa Akhirnya Tidak Percaya Lagi Dengan Nilai Atau Paling Tidak Skeptis Dengan Nilai Jadi Ini Tidak Ada Hubungannya Dengan Nilai Benar Atau Salah Dia Saja Yang Lemah Dan Kecewa Terhadap Nilai Jadi Seller Mengkritik Tiga Pandangan Ini Yaitu Tentang Yang Relativis Yang Historisis Dan Juga Yang Skeptis Kata Seller Orang Orang Ini Tidak Paham Tentang Nilai Yang Sifatnya Objektif Tadi Baik Ya Baik Buruk Ya Buruk Oke Saya Lanjutkan Nah Sebenarnya Setelah Ini Masuk Ke Babak Dia Banyak Menjelaskan Tentang Cinta Dan Kebencian Ada Dua Alat Yang Menarik Yang Dipakai Manusia Untuk Menangkap Atau Menyikapi Nilai Yang Pertama Sikap Cinta Yang Kedua Sikap Benci Sikap Cinta Ini Menarik Kata Seller Karena Begitu Kita Mendekati Sesuatu Dengan Cinta Itu Biasanya Kita Naikkan Level Nilainya Sebaliknya Ketika Kita Membenci Sesuatu Sebenarnya Kita Sedang Menurunkan Levelnya Level Nilainya Jadi Cinta Dan Kebencian Itu Sebenarnya Urusan Kita Menaikkan Level Nilainya Atau Menurunkan Level Nilainya Jadi Arahnya Kesana Untuk Memahami Nilai Orang Melakukan Cinta Cinta Itu Tindakan Positif Menghadirkan Nilai Positif Dan Cinta Membuat Nilai Rendah Jadi Tinggi Misalnya Apa Saya Dapat Surat Dari Mantan Misalnya Surat Itu Kan Barang Fisik Nilainya Rendah Materi Tapi Karena Dari Yang Saya Cintai Itu Kan Terus Surat Saya Sayang Sayang Ditaruh Dibawa Bantal Zaman Dulu Kan Begitu Terus Sekarang Kan Tidak Ada Surat Suratan Kayak Gini Adanya W.A.W.A.N. Nah Barangnya Hanya Kertas Biasa Tapi Sekarang Dia Jadi Bernilai Nilainya Meningkat Jauh Itu Kalau Kamu Buang Ketempat Sambau Kita Bisa Bertarung Terus Kamu Bilang Alapak Cuma Kertas Saja Lo Jangan Dilihat Kertasnya Dilihat Itu Dari Siapa Dan Sebesar Apa Nilainya Buatku Nah Jadi Pendekatan Cinta Menaikkan Level Tapi Pendekatan Benci Sebaliknya Menurunkan Level Ini Loh Ada Surat Dari Mantan Yang kemarin Ninggal Kamu Kawin Sama Orang Lain Buang Saja Sobek Saja Buang Ketempat Sampah Saja Nah Beda Penyikapan Benci Dengan Penyikapan Cinta Orientasinya Beda Sudah Jadi Dalam diri Kita Ada Dua Alat Itu Kita Ingin Menaikan Level Nilai Atau Menurunkan Level Nilai Tergantung Dua Komponen Cinta Dan Kebencian Baik Lain Waktu Kita Bahas Lebih Panjang Karena Mark Seller Ini Punya Konsep Yang Agak Spesifik Tentang Cinta Saya Tunjukkan Beberapa Clue Saja Ini Quotes Kalau sudah Quotes Kalian Saatnya Melek Sekarang Sudah Selesai Materinya Yang Berat Berat Coba Ini Ada Kalimat Menarik Ini Ini Contoh Bagaimana Pandangan Dia Tentang Cinta Dan Kebencian Kata Seller Dalam Moralitas Kebencian Orang Itu Kalau Moralnya Moral Benci Bahkan Ketika Dia Bilang Cinta Untuk Yang Kecil Yang Miskin Yang Lemah Yang Tertindas Kadang-kadang Itu Sebenarnya Kebencian Untuk Kebencian Yang Terselubung Atau Kecemburuan Yang Ditekan Atau Dorongan Untuk Menyingkirkan Dan Seterusnya Yang Ditujukan Pada Fenomena Yang Berlawanan Kekayaan Kekuatan Kekuasaan Kemurahan Hati Jadi Kadang-kadang Yang Kita Sebut Cinta Kepedulian Itu Hakikatnya Sebenarnya Kebencian Yang Kita Sembunyikan Kita Benci Pada Orang-orang Kaya Akhirnya Kita Kamuflase Dengan Gaya Saya Mencintai Orang Miskin Saya Membela Orang Lemah Kita Benci Pada Yang Punya Kekuasaan Terus Kita Kamuflase Dengan Saya Membela Yang Tertindas Kadang-kadang Jadi Kenapa Karena orang Ini Dasarnya Adalah Kebencian Berarti Yang Dibunyikan Sebenarnya Bukan Pembelaanku Pada Yang Miskin Hakikatnya Adalah Kebencianku Pada Yang Punya Kekuasaan Yang Punya Kekuatan Kata Seller Ketika Kebencian Tidak Berani Keluar Ia Dapat Dengan Mudah Diekspresikan Dalam Bentuk Cinta Yang Nyata Yaitu Cinta Terhadap Sesuatu Yang Memiliki Ciri-ciri Berlawanan Dengan Objek Yang Dibenci Ketika Kita Mendengar Nada Kesalahan Palsu Berkutbah Bahwa Cinta Untuk Yang Kecil Adalah Tugas Pertama Kita Cinta Untuk Yang Rendah Karena Tuhan Memberikan Rahmat Pada Mereka Seringkali Itu Hanya Kebencian Yang Menyamar Sebagai Cinta Ini Sederhananya Kemarin Ngeritik Ngeritik Sebenarnya Bukan Karena Mencintai Yang Dibela Tapi Karena Benci Pada Yang Dikritik Buktinya Nanti Kalau Dapat Jatah Juga Dari Yang Dikritik Sudah Lupa Dengan Yang Dibela Nah Itu Maksudnya Kesitu Sebenarnya Jadi Seringkali Karena Dasarnya Kebencian Yang Kita Sebut Cinta Itu Sebenarnya Kebencian Yang Kamuflase Yang Disamarkan Gaya Bahas Cintanya Seperti Ini Termasuk Ini Kritik Tapi Dasarnya Kebencian Ini Juga Dibahas Oleh Seller Dia Memang Nulis Buku Judulnya Resentiment Resentiment Itu Kebencian Bagi Dia Aneh Kritik Kebencian Itu Kenapa Karena Kritik Itu Tidak Secara Serius Ingin Agar Tuntutannya Dipenuhi Jadi Dia Tidak Ingin Perbaikan Dia Tidak Ingin Menyembuhkan Kejahatan Karena Kejahatan Itu Hanya Dia Pakai Sebagai Dalih Untuk Mengkritik Yang Dia Benci Jadi Kritik Itu Mulia Karena Menginginkan Perbaikan Tapi Ada Kritik Yang Dia Tidak Ingin Perbaikan Dia Mungkin Agak Kecewa Kalau Setelah Dikritik Orang Yang Dia Benci Dibaik Dia Pingin Yang Dibenci Hancur Ini Namanya Kritik Kebencian Dia Tidak Menginginkan Perbaikan Dia Tidak Ingin Menyembuhkan Kejahatan Yang Dia Ingin Hancurnya Yang Dia Benci Maka Mungkin Kalau Ada Perbaikan Dia Malah Kecewa Dia Ingin Jangan Jangan Ada Perbaikan Biar Yang Saya Benci Ini Jelek Terus Ini Namanya Kritik Kebencian Mungkin Kapan-kapan Bahas Filsafat Kebencian Jangan Filsafat Cinta Oke Nah Setiap Kali Keyakinan Tidak Dapat Dicapai Melalui Kontak Langsung Dengan Dunia Dan Objek Itu Sendiri Tetapi Secara Tidak Langsung Melalui Kritik Terhadap Pendapat Orang Lain Proses Berpikir Diresapi Dengan Kebencian Kadang-kadang Kita itu Berpandangan Terhadap Sesuatu Tidak Dengan Membaca Sendiri Menelaah Sendiri Dengan Sekedar Mengkritik Pikirannya Orang Jadi Wah Saya Tidak Setuju Pikiranmu Itu Terus Kamu Simpulkan Kebalikannya Saja Kadang-kadang Kita berpikir Itu Jalan Begitu Padahal Faktanya Gimana Kita Tidak Tau Pokoknya Asal Beda Dengan Dia Berarti Saya Benar Asal Tidak Sama Dengan Pikirannya Berarti Saya Benar Hanya Orang Yang Sekarang Gayanya Begitu Terakhir Lebih Banyak Lagi Orang Gayanya Seperti Ini Ketika Kita Tidak Memperoleh Sesuatu Kita Sering Menghibur Diri Dengan Pemikiran Yang Meyakinkan Bahwa Sesuatu Itu Tidak Seperti Yang Kita Yakini Jadi Karena Kuliah Tidak Lulus Lulus Sampai Ke DO Terus Kita Bilang Alah Ijazah Tidak Penting Kok Jadi Kita Menghibur Diri Bahwa Sesuatu Tidak Bernilai Setinggi Itu Karena Nembak Bolak Balik Kok Ditolak Terus Kita Bilang Alah Dia Juga Cacatnya Ini Kurangnya Ini Lebihnya Ini Tidak Diterima Juga Aku Malah Syukuran Padahal Tadi Ngejar Ngejar Ini Gaya Kita Sekarang Banyak Yang Gaya Gini Karena Tidak Dapat Yang Kita Ingin Kan Terus Kita Mendegradasi Yang Kita Tuju Tadi Nah Ini Ketika Kita Tidak Memperoleh Sesuatu Kita Menghibur Diri Sebenarnya Itu Menghibur Diri Saja Dengan Pemikiran Yang Meyakinkan Bahwa Sesuatu Itu Tidak Seperti Yang Kita Yakini Ini Zaman Saya Kecil Dulu Ada Cerita Yang Saya Ingat Sampai Sekarang Mungkin Teman-teman Juga Pernah Membaca Cerita Tentang Seekor Rubah Dan Buah Anggur Jadi Satu Ketika Ada Rubah Yang Lewat Di Bawah Pohon Anggur Dia Pingin Makan Anggur Itu Tapi Sayangnya Anggurnya Agak Tinggi Dia Bolak Balik Meloncat Tidak Dapat Sampai Capek Ini Gimana Caranya Dapat Anggur Akhirnya Dia Pergi Sambil Bilang Ah Paling Anggurnya Kecut Sudahlah Gak Usah Saya Ambil Nah Kita Sering Begitu Karena Meleset Memperoleh Sesuatu Terus Kita Menghibur Diri Dengan Bilang Bahwa Sesuatu Itu Mungkin Tidak Layak Saya Dapatkan Sebenarnya Kamuflas Perilaku Menghibur Diri Saja Saja